Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Angkasamotor channel Samarinda Kali ini Saya akan berbagi tips Cara Agar lampu sein variasi led Bisa berkedip dengan sempurna Kita berlanjut ke tutorial Kita siapkan dulu Leser yang merek Coho Leser yang merek Coho Terus Lampu sein buatan Dua ya minimal dua Satunya mana ya Satunya Satunya Nah Yang kita butuhkan dua Dua buah Lampu sein buatan Oke sebelum kita lanjut Kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan tekan tombol notifikasi Agar teman-teman Atau kawan seprofesi Tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke Kita coba ngeraget dulu Nanti saya kasih lihat Jalur-jalur Kelistirikannya Masuk berikutnya PEMBICARA Oke kita tes dulu sebelum merubah kita tes dulu sebelum merubah ya contohnya seperti ini contohnya seperti ini ya cuma kita rating nah yang sebenarnya kan lampu hijau ini lampu hijau semacam ini gak boleh mati yang boleh mati ya kawan-kawannya mestinya dia hidup seperti ini lah nah ini enggak bisa karena ini pakai lampu LED variasi jadi mesti ada perubahan Oh ya kalian itu jadi ya Hai kita mau bikin tutorial ini Oke kita coba rubah pake lampu hai 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 ini berarti reddip dobar-dopar paling ujung ya betul sekali ya ini mekanik saya yang konyol Halo guys Hai 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 Oke kita tes lanjut kita tes apakah berhasil Oke kita lihat Nah berhasil ya kawan-kawan Nah berhasil ya ini yang sebenarnya seperti ini Tapi kalau tidak dipakaikan ini otomatis dia tidak akan berkedip dengan sempurna Coba kita cabut Nah dia tidak akan berkedip dengan sempurna Kenapa dia tidak berkedip dengan sempurna Karena lampu led ini hanya kisaran 0, sekian watt lah ya Maksudnya sangat rendah nilai voltnya Oke kita coba yang sebelah Nah yang sebelah seperti itu Ini sebenarnya cara ini sebenarnya sudah lama ya Cara ini hanya saja bagian pemula ini disarankan hanya bagian pemula Tapi jika yang sudah senior pasti sudah paham Dengan cara ini Ini tanpa ganti peleser Tapi ini pelesernya kita minimal pakai coho ya Pakai coho Pakai yang merek coho aja atau merek kegaya aku apalah Yang pentingnya nomor-nomor 2 Jika tidak ingin Kalau mau lebih simple sih memang harus Pakai peleser yang khusus buat led Itu yang khusus buat led Ada memang dijual Tapi jika hanya ingin bereksperimen Bisa pakai cara ini Oke Jalurnya seperti ini Kelihatan gak? Kita nyalakan lampunya Jalurnya seperti ini Ini lampu senja Lampu senja led ya Lampu senja led Kita satukan sama led yang sebelahnya Lampu senja Sebelahnya warna biru Dari soket Warnanya coklat Karena motor ini Pengapiannya sistem kelistrikannya DC Bukan AC Jika AC Dia akan keluar warna biru Tapi karena ini DC Dia keluarnya coklat Output langsung kontak Ya Oke Ini rating Digabung sama rating ini Sama ini Jadi outputnya ada 3 kabel Outputnya ada 3 kabel Ibaratnya Caranya seperti ini ya Nanti kita gambarkan lah ya Gambarnya ada nanti kita buatkan Gambar jalurnya supaya gak bingung Oke Oke Cepetnya yuk Cepetnya yuk Gini yuk Cepetnya Oke 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 Sepertinya ini Itu yang bisa saya bagi dulu Kurang lebihnya Jika ada kesalahan Mohon maaf Bagi yang sudah subscribe Terima kasih banyak Oke Sekian tutorial dari kami Tunggu tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung Sampai alam Sampai alam